Halo guys, semuanya adik-adik yang ada di rumah, oke Sekarang ini kita akan baca request dari nilainya 100 Vazkia Yang diminta di video aku Yang mobil kertasport diminta untuk bikinin Soalnya bagus, jadi aku bikin video tentang membuat mobil kertas ini Sebenarnya sudah banyak sih yang buat video bikin ini Cuman kalau adik Vazkia ingin mintanya ke saya Ya langsung kita bikinin videonya supaya biar tambah ramai Pertama, siapkan kertas M4 Sebenarnya kertas sebarang saja sih Habis itu lipat bagi dua seperti ini dan ujungnya Pastikan rata dan rapi gitu Setelah itu ditekan dan Lipat lagi Lipat menjadi empat bagian Kita harus cari kerapiannya disini Sudutnya harus benar rapi dan Setelah itu Setelah itu ditekan lagi Ditekan lagi Ditekan lagi Untuk robek seperti ini Probek dulu sedikit Ya baru dirobek Tidak Harus hati-hati Kalau bisa agak sedikit dibasahin Dengan air liur Dengan lidah gitu dijilat Habis itu terus dipotong Ya 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 Enggak rapi Oke Ini enggak rapi Untuk merapikannya Kita butuh gunting Jadi kita gunting aja Gunting Serut 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 Gunting Supaya rapi Oke It's done Setelah itu kita Sebenarnya lipat-lipat aja sih Lipat dua lagi Terus Lipat Di ujungnya Kasih rapi lagi Iya Seperti itu untuk Membuat rapi Dikasih begitu dulu Ya Pokoknya Semakin rapi dia Semakin bagus Gitu Jadi botnya Enggak Ngesal Ngesal Gitu Ya Langsung di tekan masuk Situ Ditindis Ya dirapikan lagi Seperti itu Seperti itu Ya Kebanyakan Ngerapikan Ngerapikan Sebenarnya Sebenarnya sih Hehehe Hehehe Rampikin Dari Ujung ke ujung Supaya Terlihat Lebih lancip Terlihat Oke 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 Setelah itu kita Setelah jadi seperti ini Oh enggak Kita lipat dua dulu Bagian belakang Ya Cari ujung Tengahnya Lagi-lagi Dirapikan Tekan-tekan Ya Lipat Dua sudutnya Ketengah Seperti itu Dirapikan Sekali lagi Supaya Enggak Supaya Enggak Supaya Bagus Kelihatan Kita Ya Oke Di lipat dua Kita buat Bagian depannya Ke depan Mobilnya Oke Oke Seperti itu Di bagian ujung Satu Dan yang satunya lagi Tinggal masukkan Kedalam Ujung Yang lainnya Oke Bagian belakang Untuk sentuhan Akhir Oke Kurang rapi Disini Jadi Di kasih Rapi Dulu Aduh Ini Aduh Kita bakal dulu Taruh pikir Oke Masukkan Bagian depannya Bagian belakang Dan Jadi Oke Untuk bagian depannya Ditukuk Ya Jadi Jadi Tara Oke Seperti ini Untuk Moda-moda lainnya Adik-adik Bisa Perteli Sayapnya Seperti ini Atau Opanya Terlibat Sesuai Selera Adik-adik Dan Bisa gambar Sesuai Selera Adik Udah Itu aja Dan Thanks For Watching